Oke guys welcome back with me again, saya Dijuan Dera di Sidasji, dan hari ini kita akan main-main nekrep lagi ya teman-teman Tempatnya kita akan buat sebuah rumah survival di bawah tanah lagi, tapi kali ini aku buatnya agak lebih modern gitu kan Dengan nether portal di dalamnya gitu Dan disini aku udah siapin berbagai macam komponen serta patternnya, dan kita masuk ke komponennya, ini komponennya Oke, dan disini aku udah siapin semacam pattern dan patternnya itu kayak gini, jadi itu di tengah itu 9x9, dan yang lainnya itu ngikut ya teman-teman Jadi ini 9x9, dan ini juga 9x9, cuma kalau dihitung dari sini ya teman-teman Oke kita tinggal hancurin sekitar 5 blok ke bawah dari semuanya ya teman-teman, termasuk yang disini juga Oke kita hancurin Oke teman-teman, jadinya kayak gini, dan ini adalah ukuran 9x9 dari tiap kotak-kotaknya itu ya teman-teman Dan aku udah lubangin sekitar 5 blok ke bawah, dan kita tinggal taruh di atasnya sebagai kayak kastil gitu Kita simpen kayak gini di ujung-ujungnya, dan untuk bagian sini kita lebih padatin, kayak gitu Oke udah beres, dan ini untuk tampilan awalnya, dan kita tinggal ambil si lantern, redstone lamp, sama daylight detector ya teman-teman Lalu kita taruh di atas sini, kita kasih dulu si lantern untuk bagian sini, iya kayak gitu, dan kita kasih redstone lamp disini Lalu kasih si lantern, disini juga, kasih si lantern juga, dan disini juga, kayak gitu ya teman-teman Untuk bagian sini nggak deh, disini kita akan taruh obsidian, kayak gitu, dan kita tinggal taruh daylight detectornya ya teman-teman Nah kayak gitu, terus disini juga, yaps, oh ini ada yang ketinggalan, terus kita taruh dark water door Yup, dan udah beres ya teman-teman, jadinya kayak gini, dan kita tinggal pakai black stained glass, dan kita tinggal fill it Fill in semuanya dengan black stained glass Oke dan udah beres ya teman-teman, jadi kita udah pakein seluruh tempat ini dengan black stained glass Lalu untuk dinding-dindingnya ini, kita tinggal pakai gray concentrate lagi, dan bawahnya itu kita pakai bird plank Tapi taruhnya disini, jadi ini ukurannya 1, 2, 3 untuk ini, dan kita tinggal langsung aja teman-teman Oke teman-teman, jadinya udah beres dan jadinya kayak gini, yaps, dan ini untuk enter portalnya, jadi agak mencolok kesini Tapi nanti kita akan tutup ya teman-teman Dan kita tinggal pakai disini bird stair, lalu kita pakai disini Yup, kayak gitu, dan untuk bagian sini dan bagian sini, kita akan hancurin untuk bawahnya juga Dan disini kita pakai tanah, oke kita pakai tanah dulu disini Yup, kayak gitu, dan kita tinggal beri lubang di bagian tengahnya, lalu kita tinggal cari diamond hole Dan ini jadi tanaman kita ya teman-teman Lalu untuk bagian sini, kita tinggal pakai kayak gini, kita hancurin dulu semuanya Lalu kita kasih kayak gini ya teman-teman, kita kasih dulu kabel stone 3, ujung sini 1 ya teman-teman Dan kita pakai kayak gini, terus kita buat kayak gini ya teman-teman Dan untuk bagian sini kita kayak giniin dulu, terus kita cari bird stair, kita kasih kayak gitu Dan untuk bagian sini kayak gini, yup Dan kita kasih kayak gitu, dan kita kasih kayak gini Untuk sini juga kalian Nah kayak gitu, terus kita hancurin lagi Dan untuk bagian sini kita hancurin juga Kita kasih kabel stone, lalu kita kasih underside lagi Jadinya kayak gitu ya teman-teman Dan untuk bagian sini juga kayak giniin dulu Siap, dan untuk bagian bawahnya kita tinggal lubangin sekitar 3 Dan kita tinggal taruh campfire, lalu kasih di sembarang tempat random aja ya Dan kita kasih lagi kabel stone ya teman-teman Jadi ini adalah tempat pemandian air panas pribadi kita di dalam rumah bawah tanah Dan kita tinggal taruh water bucket lagi, dan kasih di sini Yup Yup, jadinya kayak gitu untuk pemandian air panas kita Jadi di bagian sini adalah kebun kita, dan di sini pemandian air panas kita Dan untuk bawah sini kita tinggal hancurin lagi sekitar 5 blok Oke, jadi kita lubangin sekitar 4 ke bawah Dan kita tinggal kiasin untuk di dindingnya Untuk kita pakai di sini ada blue glass terakata Dan kita kasih kayak gini Yup, kayak gitu dan kita kasih bird splank ya teman-teman Lalu kita butuh juga sense dan kacap yang warna putih ya teman-teman Yup, dan kita ambil dulu undesit Kita taruh kayak gini ya teman-teman Yup, jadinya jadi kayak gini Dan untuk di bagian atas di sini kita tinggal taruh glass pan Ya, glass, bukan glass pan ya Lalu kita tinggal taruh air dan taruh berbagai bioma Biaunanya gitu kan Oke, untuk naik ke atas dan turun ke bawahnya itu Kita pakai scaffold ini untuk jadi yang pertama ya teman-teman Dan kita langsung lanjut menuju ke dekorasinya ya teman-teman Oke teman-teman, jadi aku udah beres ngedekorasi rumahnya Dan jadinya kayak gini ya teman-teman Dan ini udah semua full di dekorasi Dan kita tinggal langsung masuk ke rumahnya Dan ini untuk penampakan luarnya ya teman-teman Dan kita tinggal langsung masuk aja lewat sini Kita tinggal buka dark walk trapdoornya Dan kita tutup lagi Mencegah mob masuk Dan disini untuk pertamanya kita kayak gini Jadi aku simpen banner warna abu Ada painting juga Ada penanda di atas Dan aku simpen kayak walklips di dalamnya Biar lebih adem gitu kan Dan disini aku simpen berster sama berslap ya teman-teman Lalu ada scaffolding juga Dan saat kita masuk Kita akan disuguhkan dengan letter portal di depan kita Dan kenapa disini aku tutup Biar gak ada monster yang tiba-tiba spawn Masuk ke dalam rumah kita ya teman-teman Oke dan untuk bagian bawah Aku simpen kayak gini Jadi ini adalah aquarium kecil yang ada di bawah kaki geta Dan aku udah beresin dekorasinya Kayak gitu Sebenarnya ini ada 5 Cuma aku tutup dengan carpet warna abu-abu tua ya teman-teman Jadinya kayak gini Lalu untuk sisi kanan sama sisi kiri Aku simpen kayak gini Jadi ini ada armor stand sekitar 3 Dan ini 3 Dijadikan sebagai pajangan rumah ya teman-teman Jadi di atasnya itu aku simpen si gajah Pake silencer Dan untuk duanya itu Kita pake redstone lamp Redstone lampnya itu dipake saat siang hari Lalu untuk silencer kita pakenya di malam hari ya teman-teman Oke kita tinggal masuk ke ruangan yang pertama Oke di ruangan pertama ini aku buat kebunnya Jadi kebunnya kayak gini Oke di ujung sini aku simpen kayak 8 barrel Jadi ini untuk penyimpanan Lalu untuk di pengairannya aku simpen di paling tengah kasih oak trapdoor Dan disini untuk penerangannya aku simpen silencer juga di tengahnya Lalu tutup dengan oak trapdoor Dan untuk sudut-sudutnya aku simpen kayak gini Jadi aku pakai oak lips dan ada penerangan juga Yaitu lantern 2 Setiap kayak gitu Dan untuk di bagian tengah sini aku simpen si pico sebagai tatakan gelas gitu Dengan spruce trapdoor Lalu untuk pemandangan disininya aku simpen kayak painting 2 Lalu ada loom 2 Dan di tengahnya itu simpen barrel Lalu ada penyimpanan lain Seperti tempat baju ataupun tempat celananya Lalu disini di ujungnya aku simpen armor stand Di sana juga satu Dan untuk bagian sini aku simpen kayak banner Sebagai handuk Lalu di atasnya ada wak lips ya teman-teman Dan disini aku simpen juga sengaja pakai jackbox Biar saat kita berenam itu ada suara alunan musik kita teman-teman Oke itu untuk ruangan yang kedua Disini adalah tempat pemandian air panas pribadi ya teman-teman Oke kita akan masuk ke ruangan yang ketiga Dan disini adalah tempat tidur kita ya teman-teman Dan disini disambungkan dengan enchanting table Dan disini aku simpen bookshelf Bookshelf dan disini ada lantern Lalu disana ada lantern Disini ada penanda buku Lalu disini ada penanda kayak potion Dan di tengah sini aku simpen enchanting table-nya Lalu di sudut sini aku simpen wak lips sama lectern Lalu ada end chest Di bawahnya itu spreece trap ya teman-teman Lalu ada shulker box Jadi shulker boxnya itu berfungsi sebagai penyimpanan Jadi ada 5 shulker box disini Ada yang warna coklat 3 dan warna putih 2 ya teman-teman Dan sebenarnya ini di bawah ada simpen kayak redstone lamp lagi ya teman-teman Biar lebih bercahaya Lalu disini ada tempat tidur kita Ditutup dengan spruce gun Dan disini juga ada banner warna abu Lalu di ujungnya sini aku simpen kayak gini Jadi ada barrel Di ujung sini ada 3 ya teman-teman Dan ini kita berlakukan sebagai lemari Jadi ini adalah armor stand kita Ada 5 Sementara yang dipajang itu 6 ya teman-teman Teman-teman dan disini aku simpen 5 Oke dan ini adalah kamar kita ya teman-teman Ruangan yang terakhir dan disini adalah Dapur atau tempat makan kita ya teman-teman Dan disini aku simpen kayak meja makan untuk 6 orang gitu Jadi disini aku simpen juga piston Dan di bawahnya itu ada redstone block gitu Lalu di bawah kami sini aku simpen painting 2 Lalu ada lencen juga ya teman-teman sebagai penerangan Untuk sini aku simpen kayak gini Jadi ini ada barrel 6 Sebenarnya ada satu di dalam Dan disini aku simpen juga not block Sebagai saat kita makan Kita bisa mendengarkan musik juga teman-teman Dan disini aku simpen ada crafting table Ada cauldron sebagai washtapel gitu Lalu ada smoker Ada furnish Ada loom Ada blast furnish Sama brewing stand lagi Dan untuk di ujung sudut sini Aku simpen kayak campfire gitu Sebagai perapian gitu Biar lebih hangat di dalam rumahnya ya teman-teman Dan untuk bagian sini aku simpen kayak gini Jadi ini ada taman kecil di sekitar ruang makan kita gitu kan Disini aku simpen painting 2 Lalu di tengahnya juga kita simpen kayak jam gitu Ada scapoldi dan lencen Untuk penerangan juga Ada peoni Ada alium Ada bambu Jadi ini sebagai ininya ya teman-teman Oke begini Jadi ini adalah ruangan tempat kita makan ya teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini Jadi aku udah buat sebuah rumah survival modern di bawah tanah Dan ini adalah ruang bawah tanah modern yang ketiga Kalau gue salah Dan mungkin kita akan buat rumah survival yang lainnya Yang tentunya bisa kalian pakai di Minecraft survival world kalian ya teman-teman Oke terima kasih udah nonton video ini And saya send video ini rapan Sampai jumpa di video selanjutnya